Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan Dimudahkan segala urusan Diberi rizki yang melimpah selalu panjang umur Dan juga selalu dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman Untuk kali ini kita masih berada di Desa Dauhan ya teman-teman Jadi untuk kali ini kita mau mengeksplore atau jalan-jalan di Jalan baru ya teman-teman Karena baru kemarin Belum lama dibuat Jadi jalan ini merupakan jalan alternatif dari Desa Dauhan Menuju ke Desa Binangun ya teman-teman Lebih tepatnya di Dusun Curug Jalan ini merupakan program dari TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Jadi jalan ini merupakan program dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia ya teman-teman Jalan ini merupakan Jalan yang melewati Alas Kroya ya teman-teman Jadi untuk wilayah yang dilewati jalan baru ini merupakan Bisa dibilang hutan ya teman-teman Kalau orang Jawa itu menyebutnya Alas Karena sepanjang jalan itu sama sekali tidak ada pemukiman penduduk ya teman-teman Yang ada itu hanyalah hutan lebat atau pepohonan yang lebat ya teman-teman Oke teman-teman kita melihat pelang dulu disini Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 3 Tahun 2021 ya teman-teman Kegiatan Membangun Jalan Rabat Peton dan Talut Alas Kroya Jadi Jalan ini full peton ya teman-teman Oke kita lihat ini ada Monumen lagi ini TNI Manunggal Membangun Desa Oke teman-teman kita lanjut perjalanan Jadi jalan baru ini full rapat peton ya teman-teman Seperti jalan tol di tengah hutan ya teman-teman Kita bisa lihat Sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman Untuk akses perjalanan terutama dari Dusun Curug yang mau ke Desa Dawuhan itu Akan lebih cepat kalau melewati jalan yang baru ini ya teman-teman Jadi kemarin ada saudara kita yang berasal dari Desa Binangun Beliau itu minta untuk di eksplor atau Divideokan jalan baru yang melewati Alas Kroya ya teman-teman Karena jalan ini belum lama selesai dibangun Jadi supaya dibuatkan video perjalanan di jalan baru Alas Kroya ini ya teman-teman Jadi sepanjang perjalanan kita itu melewati Hutan ya teman-teman Kita bisa lihat sendiri Di kanan-kiri kita pepohonan yang sangat lebat Jadi alas Kroya ini bukan Kroya yang berada di kebupatan Cilacap ya teman-teman Kroya disini itu hanyalah julukan untuk Sebuah lokasi Hutan ya atau Perkebunan warga yang jauh dari pemukiman penduduk Ya semoga dengan dibangunnya jalan baru ini Bisa Memudahkan masyarakat Terutama yang mempunyai kebun di sepanjang jalan ini Menjadi Lebih mudah ya untuk Membawa atau mengangkut hasil dari Kebun mereka Karena kalau sudah Ada jalan yang Bisa dilewati kendaraan Bermotor atau roda Empat itu Akan menjadi Mudah untuk mengangkut hasil bumi Atau hasil kebun Di sekitar jalan ini ya teman-teman Jadi jalan ini Melewati beberapa sungai Kecil ya teman-teman Kita bisa lihat di sebelah kanan kita Merupakan sungai yang sangat cernih Karena letaknya berada di Tengah hutan ya teman-teman Tapi kalau Teman-teman Misalkan mau lewat sini Diusahakan jangan Malam-malam ya teman-teman Karena Di sepanjang jalan ini Belum Ada penerangan jalan Sehingga Sangat gelap Gulita ya Kalau malam hari Melewati Jalan disini Dan juga Teman-teman juga harus Selalu berhati-hati ya Karena Ada beberapa titik Dari jalan ini Yang Merupakan Tanjakan ekstrim ya Apalagi sekarang Sedang musim Penghujan Jadi Harus selalu Jaga safety Atau selalu berhati-hati ya Teman-teman Karena Agak licin Karena Banyak daun-daun Yang berada di Jalan ini Terkena air hujan Membuat Jalanan disini Menjadi licin ya Teman-teman Apalagi kalau Kita Menggunakan Gendaraan Roda 2 Harus selalu Berhati-hati Oke teman-teman Kita lanjut Perjalanan Jadi Jalan ini Nanti akan Sampai di Wilayah Desa Binangun Lebih tepatnya itu Di Dusun Curug Ya teman-teman Atau Lebih tepatnya Curug Lebak Yang Sampai di Seputaran Pertigaan Yang Kalau ke Arah Barat itu Menuju ke Desa Kalisalak Ya teman-teman Lebih tepatnya Dusun Karangmanar Terus Yang kalau Keselatan itu Menuju ke Pusat Desa Binangun Oke teman-teman Ikuti terus Penelusuran Kita Di Jalan Alas Keroya Ini Ya teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton